Hai selamat sore teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial cara mengganti minyak rem ya agar bleedingnya tidak lama cukup dua atau tiga menit saja karena biasanya kalau yang rata-rata dilakukan yang belum bisa akan satu jam setengah jam sampai pegel tool bleedingnya ya jadi seperti ini kita akan copot dulu ini kita akan buang olinya minyak kremnya kemudian kita ke sini kita akan buka ini mengisinya nanti dari bawah teman-teman enggak dari sini kalau dari sini pasti bleedingnya akan lama dan tangannya pegel kerjaan enggak kelar-kelar Oke kita simpan bautnya nah ini kemudian akan kita kosongkan dulu ya seperti ini sampai bersih dulu ya sampai benar-benar bersih ya Nah kemudian kita akan mengisinya seperti ini teman-teman nah saya sudah siapkan impusan seperti ini botol aqua dilubangin dimasukin oleh rem kemudian kasih selang kemudian kita akan tuang dulu disini sampai keluar ya disini sampai enggak ada gelombung angin seperti ini Hai menggada gelombung angin langsung kita masukkan disini nah kemudian kita akan tekan isi di tekan ya sampai di atas sana penuh ya tolong di atas dilihat sudah penuh belum nah jadi seperti ini kalau sudah ya kalau sudah berat seperti ini di tekan ini sudah enggak bisa keluar yang keluar pasti angin doang yang di atas ya kemudian ketika ini sampai di atas ini enggak bisa keluar karena tertahan oleh master rem nah kemudian akan kita tutup kita copot dan ditutup cepat-cepat biar enggak tumpah ya ya sudah kemudian ini akan kita tambahkan di atas sini oh ini sudah terisi sedikit teman-teman ya kita tambah sedikit saja kemudian akan kita blading nah blading seperti ini teman-teman dipompa sambil dibuang sedikit sedikit dibawah sini remnya ditekan ini dibuang rem posisi rem ditekan ya ini dibuang nah kemudian kita kunci kemudian kita blading lagi kita pompa lagi ini udah mulai ngisi teman-teman ya kita buang lagi selet kencangkan kita blading lagi nah ini sudah mulai ngisi teman-teman baru satu menit ya kalau teman-teman memakai cara yang ngisi dari atas nanti akan lebih lama akan terjadi anginnya terlalu banyak kalau cara ini paling nanti cukup dua sampai tiga menit sudah remnya sudah full bisa ngerem nah ini sudah ngerem teman-teman tinggal nambah sedikit kita coba putar bahannya ya ya nah sudah ngerem ya tinggal nambah blading sedikit biar videonya enggak terlalu lama sampai disini tutorial cara mengganti oli rem agar bladingnya digedak lama oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya yang lain jangan lupa like, subscribe, dan komen terima kasih terima kasih